Halo teman-teman semua, kami dari kelas 10 MPL B2, aku Nesya, aku Reva, aku Reza, aku Yanwarizka. Saat ini kami sedang berada di Puramakunegaran, yaitu yang terletak di kota Surakarta. Dan Puramakunegaran ini merupakan kerajaan Mataram Islam. Nah, jadi kita di sini akan mengenal lebih dalam tentang sejarah Puramakunegaran. Yuk, ikutin kami. Puramakunegaran ini memiliki luas sebesar 9,8 hektare dan saat ini Puramakunegaran masih dijadikan sebagai tempat tinggal oleh keluarga Puramakunegaran, yang saat ini dipimpin oleh Kanjing Gusti Pangeran Adipati Area 10. Selain menjadi tempat tinggal, Puramakunegaran ini juga dijadikan sebagai tempat berestarian budaya. Puramakunegaran ini dibangun pada tanggal 17 Maret 1757 melalui perjanjian salah tiga antara Raden Masait dengan Sunan Paku Buwana III yang disaksikan oleh Sultan Hamengku Buwana I dan VOC dan berstatus sebagai Kadipaten. Nah, sekarang ini kita sedang berada di Pendopo Ageng yang luasnya sekitar 3.000 meter persegi dan merupakan bangunan terbesar di Mangkunegaran atau bangunan joklo terbesar di Indonesia, bahkan sedunia lho. Dan dibangun pada masa KGPAA Mangkunegaran II. Pendopo Ageng ini digunakan untuk upacara adat, kegiatan kesenian, dan masih banyak lagi. Pada langit-langit Pendopo Ageng ini terdapat Komodowati yang memiliki makna sebagai dunia para dewa atau pendekatan diri melalui rasa kepada Tuhan, ataupun cahaya ketuhanan yang menyingkapi dalam sebuah ornamen. Di dalam ornamen Komodowati terdapat ajaran bahwa dalam menjalani hidup manusia Jawa harus mendekatkan diri kepada Tuhan, agar manusia selalu mendapatkan cahaya Tuhan dan selalu dalam keadaan suci. Konon katanya, jika kita dapat mengaitkan tangan kita sampai bertemu pada empat tiang utama di Pendopo Ageng, maka hajat kita akan terkabul. Nah, sekarang kita lanjut ke Pahang Gitan. Sebelum memasuki area Pahang Gitan ini, terdapat empat tangga. Yang tangga keempatnya terdapat dua patung, yang sebelah kanan yaitu patung seorang wanita yang menandakan area keputren, dan sebelah kiri yaitu patung laki-laki yang menandakan area keputren. Pahang Gitan ini digunakan sebagai tempat pertunjukan wayang kulit, dan di sini juga terdapat foto-foto raja-raja Mangkun Negaran mulai dari KGPAA, Mangkun Negaran I, hingga yang ke-10, yaitu Kanjeng Kusti Pangeran Adipati Arya B. Chakro Utomo Piro Suciwo, yang sudah menjabat selama satu tahun lebih. Di belakang Pahang Gitan ini terdapat sebuah ruangan atau sebuah jajam sebagai Museum Mangkun Negaran, yaitu berisi mengenai barang-barang peninggalan dan sebuah ruang untuk raja, permaisuri, dan sang anak untuk upacara atet seperti satu surah. Mulai dari didirikannya Mangkun Negaran, dan pada saat di dalam wisatawan dilarang untuk mempotret dikarenakan barang tersebut merupakan peninggalan yang masih sakram. Sampailah kita pada bagian terakhir dari vlog ini, yaitu Pratimayoso adalah tempat untuk menjamu atau menerima tamu. Nah, untuk kalian yang ingin berkunjung ke Puramangkun Negaran, dia membutuhkan uang Rp20.000 untuk tiket masuk dan uang seikhlasnya untuk biaya turkait. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!